Halo sahabat tani, selamat siang. Kita berada pada lokasi lapangan praktik Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku dalam rangka penelitian pengaruh kompos, sampah organik, dan pupuk MPK terhadap pertumbuhan hasil padi gogo. Di mana di dalam lapangan kurang lebih 30 area ini ada 3 perlakuan, yaitu bagaimana dengan Kumpan Sari, yaitu padi gogo, dengan Kedelei, Kumpan Sari, Jagun, dan Kedelei. Ini ada 3 perlakuan penelitian yang ada di lokasi ini, jumlah total bedengan yaitu kurang lebih 81 bedengan dengan 3 penelitian. Yang satunya adalah turiman atau Kumpan Sari, Kedelei, dan Padi. Dan satunya lagi adalah pengaruh kompos yang ada kita buat di Balai Pertanian Seperti yang dikerjakan adik-adik ini, yaitu pemberian kompos beberapa dosis yang diberikan kepada padi gogo ini. Penelitian ini kerjasama dengan Balai Pengkajian, dengan para video suara kita ini, supaya nanti para video suara bisa membuat karya ilmiah dalam hal ini berupa yurnal, sehingga nanti para video suara ini mudah untuk mendapatkan yurnal dalam hal penelitian melalui kerjasama dengan Balai Pengkajian, yaitu Bapak Dr. Sukur, dengan Pak Insinyur Midar NSI, bersama dengan Pak Jamaludin dan Pak Samsir dalam hal penelitian ini. Sekiranya demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sihat. Terima kasih telah menonton!